Dan selanjutnya ada beragam pilihan menu yang bisa disantap juga di akhir tahun nanti. Di antaranya ada ikan bakar madu dan ikan asap. Wah, seru kayaknya ya. Terletak di jalur pantura Probolinggo, tepatnya di desa Taman Sare, Kecamatan Teringu, ada pilihan ikan asap dan ikan bakar madu yang menggugah selera. Ikan laut yang disajikan masih segar hasil tangkapan para nelayan. Pemilik warungnya merupakan pasangan suami istri Jundarita Wijaya Putra dan Rahayu Mulyati. Untuk membuatnya ada dua cara. Dibakar manis dengan diolesi madu hutan dari lebah liar atau dibakar original agar lebih kurih saat disantap. Sementara untuk sambal, selain sambal mentah atau biasa disebut sambal korek, ada juga sambal tomat, sambal terasi, dan sambal dabu-dabu. Warung Alika juga menyediakan ikan kerapu, ikan gagap merah, ikan dorang, ikan mata miring, hingga ikan baramundi sebagai pilihannya. Enak banget, bangetnya banyak. Ibu dari mana ini? Saya dari Serang, Serang Pantul. Mau ke? Mau ke Bali. Ini langganan di Kanasa Pantura, Probalik, atau gimana kok mampir ke sini dulu? Saya pasti lihat sekani aja, sekani yang dikasih yang beli di situ. Mas, kayaknya belum benar di sini, makanya saya masuk ke sini. Terima kasih telah menonton!